Dalam perjalanan sejarahnya, sistem khilafah cukup otoriter dan tidak selalu menerapkan ajaran syurah. Bahwasannya konsep negara itu sama sekali tidak ada dalam Al-Quran. Meskipun ada kata khilafah, kata beliau dalam Al-Quran, tetapi ia tidak digunakan di dalam pengertian politik. Yang jelas, bukti sejarah menunjukkan bahwa dari empat orang khilafahur Rashidin itu, semuanya memiliki proses pemilihan yang berbeda-beda. Dengan demikian, tidak ada bentuk baku yang dapat dijadikan sebagai contoh, melainkan semuanya diserahkan kepada umat Islam itu sendiri. Allah dan Rasulnya tidak menyebutkan secara langsung model pemerintahan yang harus dibentuk oleh umat Islam. Bahkan, setelah Rasulullah SAW wafat, umat Islam di Madinah saat itu hanya berejiti hati sendiri dalam menentukan siapa yang akan menggantikan jabatan Nabi Muhammad sebagai kepala negara. Dapatkan konten eksklusif Bincang Syariah di aplikasi Berkah. Download sekarang ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang konsep khilafah. Secara bahasa, khilafah itu merupakan bentuk masdar dari kata khilafah yakhlifu khilafah, yang berarti menggantikan. Sedangkan secara istilah, khilafah adalah lembaga pemerintahan dalam Islam, yang dipimpin oleh penguasa Islam, yang disebut dengan khalifah, sultan atau syah. Nah, seseorang yang melaksanakan fungsi khilafah itu disebut dengan khalifah. Bentuk jama'annya adalah khulafah atau khalaif. Khalifah berarti orang yang menggantikan kedudukan orang lain dan seseorang yang mengambil alih tempat orang lain, sesudahnya dalam berbagai persoalan. Kemudian, khilafah itu merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang pernah eksis di dalam lintasan sejarah dan peradaban umat Islam di Indonesia. Allah dan Rasulnya tidak menyebutkan secara langsung model pemerintahan yang harus dibentuk oleh umat Islam. Bahkan, setelah Rasulullah SAW wafat, umat Islam di Madinah saat itu hanya berjitihat sendiri dalam menentukan siapa yang akan menggantikan jabatan Nabi Muhammad sebagai kepala negara. Termasuk dalam jabatan spiritual non-kerasulan yang diambannya. Namun demikian, dalam Al-Quran dan Al-Hadis ditemukan sejumlah sebutan bagi pemimpin seperti khalifah, malik, wali, sultan, ulil amri, imam, ra'in, dan amir. Dalam hadis sendiri, Rasulullah SAW menyebutkan secara jelas tentang batasan ketaatan kepada pemimpin, tanggung jawab, dan fungsi pemimpin, serta kewajiban rakyat terhadap pemimpin. Maka, kata khalifah merupakan kata pertama yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran terkait dengan tugas yang akan diemban manusia di bumi. Seperti firman Allah SWT dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 30. Penggunaan kata khalifah juga dinyatakan Allah kepada Nabi Daud sebagaimana firmannya dalam Quran Surah Sat ayat 26. Ada pun kata malik, itu digunakan Allah diantaranya dalam Surah Al-Kahfi ayat 79, Surah Al-Baqarah ayat 247, dan Surah Yusuf ayat 43. Dan selain itu, kata wali yang bermakna pemimpin paling tidak disebutkan Allah di dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 17. Lalu kata sultan bisa ditemukan di dalam Surah Al-Isra ayat 80. Dan sedangkan kata ulil amri, digunakan Allah diantaranya dalam Surah Al-Nisa ayat 50, dan kata imam bisa dilihat dalam Surah Al-Baqarah ayat 124. Sayyidina Abu Bakar itu merupakan khalifah pertama yang dipilih kaum muslimin sebagai pemimpin. Maka terpilihnya Abu Bakar diawali dengan adanya debat yang panjang antara kaum muhajirin dan ansar di Thaqifah Bani Sa'adah. Maka masing-masing pihak ketika itu berkeinginan agar kelompok mereka yang akan menggantikan posisi kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Namun akhirnya tercapai sebuah kesepakatan bersama untuk memilih Abu Bakar sebagai seorang pemimpin. Adapun Umar bin Khattab itu diangkat berdasarkan penunjukan, wasiat atau usul dari Abu Bakar. Tentunya setelah Abu Bakar meminta pandangan beberapa orang sahabat tentunya. Selanjutnya Usman bin Affan sebagai khalifah ketiga atau pengganti Umar bin Khattab pengangkatannya didasarkan pada keputusan bersama yang dibuat oleh pemuka-pemuka Islam Madinah ketika itu. Nah sebelum khalifah Umar bin Khattab wafat, beliau terlebih dahulu membentuk tim formatur yang terdiri dari enam orang sahabat. Yaitu Usman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Zubar bin Awam, Talhah, Maudian Sa'ad bin Abi Waqas, Abdur Rahman bin Awuf, dan anaknya sendiri yaitu Abdullah bin Umar. Nah setelah Umar wafat nih, tim formatur ini yang enam ini bersidang. Akhirnya dengan berbagai pertimbangan, dalam persidangan itu terpilihlah Usman bin Affan sebagai pengganti khalifah berikutnya. Nah kemudian, sedangkan Ali bin Abi Talib itu dipilih setelah tewasnya Usman bin Affan dan pertama kali dibayat oleh Talhah dan Zubair bin Awam. Nah teman-teman, realitas sejarah ini menunjukkan bahwa Allah dan Rasulnya tidak pernah menentukan bagaimana sistem pemilihan jabatan seorang pemimpin. Masalah ini sepenuhnya diserahkan kepada umat Islam. Agar kenapa? Agar mereka sendiri yang menentukan bagaimana bentuk pemilihan yang sedisetujui, serta bagaimana bentuk negara yang diinginkan. Hal ini tentunya sangat tergantung kepada situasi dan kondisi umat Islam tentunya. Yang jelas, bukti sejarah menunjukkan bahwa dari empat orang khulafahur Rashidin itu, semuanya memiliki proses pemilihan yang berbeda-beda. Dengan demikian, tidak ada bentuk baku yang dapat dijadikan sebagai contoh, melainkan semuanya diserahkan kepada umat Islam itu sendiri. Nah, kemudian teman-teman, ada nih seorang imam Kamaruddin Khan dalam bukunya Political Concept in the Quran, bahawasanya, apa kata beliau, bahawasanya konsep negara itu sama sekali tidak ada dalam Al-Quran. Meskipun ada kata khulafah, kata beliau dalam Al-Quran, tetapi ia tidak digunakan di dalam pengertian politik. Nah, menurut Abdullah Ahmad Adnaim, sebenarnya apapun sistem yang diterapkan, baik demokrasi, teokrasi, maupun khilafah, itu tidak menjadi masalah, kata beliau. Sebab yang terpenting adalah, yang terpenting menurut mereka adalah menerapkan sistem musyawarah dan menghargai human rights. Nah, lagi-lagi di sini, walaupun tidak bisa dipungkiri juga bahwa dalam perjalanan sejarahnya, sistem khilafah cukup otoriter dan tidak selalu menerapkan ajaran syurah. Wah, ada juga ya seperti itu ya. Tapi memang faktanya begitu. Nah, baik teman-teman. Akhir-akhir ini, ada satu kelompok yang bernama HTI. Nah, ini teman-teman sudah tidak asing lah ya dengan HTI atau Hizbut Tahrir Indonesia. Atau juga dinamakan dengan HTI, Hizbut Tahrir. Kalau I-nya juga berarti dengan internasional. Nah, HTI ini, Hizbut Tahrir ini muncul di Indonesia baru-baru ini. Dan kelompok ini kemudian mendeklarasikan sebuah sistem baguh pemerintahan dan memaksakan bentuk pemerintahan sesuai dengan versi mereka terhadap Indonesia. Dalam kitab berjudul Al-Dawulah Al-Islamiyah, karya Taqiyuddin An-Nabhani, sang pendiri Hizbut Tahrir, menyatakan bahwa Nabi sendirilah yang membangun sistem dan struktur khilafah dan yang menyempurnakannya, kata Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Maka kalau demikian halnya, teman-teman, tentu yang menurut beliau, tentu pengurangan dan penambahan dalam hal ini adalah perilaku bid'ah dan tidak mencentuhkan Nabi. Tapi kemudian, lagi-lagi, tapi kemudian belakangan, An-Nabhani, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ini tidak konsisten dengan pernyataannya karena telah terjadinya perubahan dan penambahan struktur maupun pengurangan kewenangan di dalam tubuh internal Hizbut Tahrir itu sendiri. Baik di masanya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu maupun sesudahnya. Nah, dari sini, dapat kita pahami bahwa struktur khilafah tidak baku dari Nabi SAW. Hal ini bisa langsung dilihat kepada karya-karya dari Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, misalnya, atau karya-karya pemimpin sesudah beliau. Nah, kita lanjut nih, teman-teman, misalnya ketika kita berbicara tentang sistem khilafah menurut versi HTI. Nah, dalam hal ini, sistem khilafah versi HTI sebagaimana dinyatakan oleh Ainur Rafiq Al-Amin dalam bukunya Khilafah HTI dalam Timbangan yang merupakan hasil disertasinya, menjelaskan bahwa model khilafah versi HTI mengarah pada model negara absolut, kata beliau, dan pemerintahannya disebut dengan autokratis. Hal itu dapat dicermati dari proses dan legislasi bayat, jabatan, kemudian kewenangan seorang khalifah, ketaatan kepada khalifah yang cenderung mutlak, kemudian serta model pemaksulan khalifah. Maka, bila berbicara tentang Hizb-Utahir atau HTI ini lebih lanjut, maka sejatinya dapat, maka sejatinya itu tidak dapat dilepaskan dari politik, teman-teman. Kenapa? Kenapa demikian? Ini kan jadi tanda pertanyaan bagi kita nih. Sebab begini, dalam kitab Afkar Sia-sia terbitan Hizb-Utahir dijelaskan bahwa gerakan ini menandaskan bahwa sanya umat Islam harus selalu sadar dan melek politik. Lebih jauh, gerakan ini berani menyimpulkan bahwa akidah umat Islam merupakan pemikiran yang sifatnya politik dan merupakan asas pemikiran politik bagi umat Islam. Nah, seorang pendiri gerakan Hizb-Utahir yang bernama Taqiyun dan Adam Hani ini dengan tegas menyatakan bahwa bagi Hizb-Utahir Islam adalah sebuah ideologi atau mabda yang ada di dunia selain dua ideologi yaitu kapitalisme dan komunisme-sosialisme. Bagi Hizb-Utahir sebagaimana juga dinyatakan di dalam kitabnya Manhaj Hizb-Utahir Nah, kalau tidak salah Manhaj Hizb-Utahir cara atau upaya menegakkan khilafah tak lain-tak bukan kata beliau adalah dengan membentuk partai politik Kok bisa ya partai politik Kok harus partai politik Karena menurut beliau tanpa partai politik aktivitas dan upaya tersebut tidak akan berhasil Kenapa? Ya, menurut beliau bahkan tak jarang ya bahkan tak jarang Hizb-Utahir ini mengkritik organisasi keagamaan yang bersifat sosial kemasyarakatan karena dianggapnya kurang membawa manfaat yang besar serta tidak dapat membangkitkan umat bahkan dapat menghalangi dari kebangkitan umat yang didambakan ini kata beliau ini sebagaimana dijelaskan di dalam kitabnya At-Takatul Hizbi karya Sheikh Taqir dan Danani bahkan lebih lanjut disitu dikatakan bahwa Hizb-Utahir juga mengkritik gerakan-gerakan dakwah moral yang hanya membangkitkan umat dengan seruan menuju akhlak yang baik seperti dengan cara nasihat kemudian petunjuk-petunjuk kemudian pidato ceramah dengan asumsi ya dengan asumsi bahwa akhlak adalah asas kebangkitan nah ini ditentang oleh atau dikritik oleh Sheikh Taqir dan Danani Nah, kenapa dikritik? karena bagi mereka Hizb-Utahir ini gerakan yang benar itu adalah gerakan yang tidak berdasarkan asas jem'inya tetapi pada asas partai dan ideologi tentunya lagi-lagi tentunya partai yang sesuai dengan versi mereka nah dari sini teman-teman dari sini dapat kita pahami bahwa mereka seringkali memonopoli kebenaran maka tak heran bila gerakan ini bersama gerakan transnasional lainnya itu kurang bisa menerima atau bahkan ditolak oleh organisasi Islam di negeri ini misalnya ada misalnya ditolak oleh NU Muhammadiyah misalnya PERTI Al-Wasuliyah dan lain sebagainya Hizb-Utahir menegaskan juga bahwa kewajiban mendirikan partai politik yang berfungsi untuk mengembalikan kehidupan Islam dengan terwujudnya khilafah adalah perintah akidah islaminya katanya jadi untuk perintah akidah islaminya ini untuk mendirikan partai politik nah gerakan politik ini kemudian melandaskan pemikirannya kepada Quran Surah Ali Imran ayat 104 dimana arti dari Quran Surah ayat 104 itu dan hendaklah ada diantara kamu golongan umat yang menyuruh kepada kebajikan kemudian menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang muka mereka orang-orang yang beruntung itu firman Allah subhanahu wa ta'ala nah dalam memahami ayat ini Hizb ut-harir mereka mengatakan bahwa ayat ini sebagai perintah wajib khilafah secara apa namanya wajib kifayah kifayah bagi umat Islam untuk membentuk suatu kolompok atau jamaah yang bersifat politik untuk melaksanakan amaran ma'ruf nahi mungkar dan partai yang ada haruslah partai Islam yang terdiri di atas akidah Islam kemudian dengan mengadopsi hukum-hukum syariah gitu loh itu menurut konsep partai Hizb ut-harir bagi HTI misalnya teman-teman bagi HTI partai komunis maupun kapitalis partai kesukuan dan partai nasionalis misalnya itu dilarang haram berdiri nah kok sampai segitunya ya demikian pula dengan partai yang misalnya mengajak kepada demokrasi partai yang mengajak kepada demokrasi dan sekularisme itu juga ditentang dan ditolak oleh Hizb ut-harir ini ditentang semua ya teman-teman kita lanjutkan pembahasan ini nah kalau demikian berarti partai-partai politik yang ada di Indonesia ini itu berarti tidak absah dong kenapa karena partai di Indonesia ini kan kebanyakan berdasarkan Pancasila dan nasionalisme gitu sekalipun ada yang berdasarkan Islam atau berasaskan Islam dalam pandangan Hizb ut-harir itu ya tetap tidak sah kenapa karena menyuruh kepada demokrasi kata mereka maka jangan heran teman-teman jika kemudian pemerintah ikut serta resmi membubarkan organisasi ini dikarenakan apa namanya pembubaran ini jelas-jelas sudah bertentangan dengan undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi organisasi kemasyarakatan gitu alasan yang paling mendasar atas pencabutan status badan hukum organisasi HTI ini adalah karena ya kenapa karena penolakannya pada dasar negara Indonesia yakni Pancasila kita sudah sama-sama tahu ya kita melihat berita mungkin teman-teman nah bahkan tidak hanya di Indonesia loh teman-teman ternyata ada 19 negara di dunia bahkan timur tengah dan barat juga ikut melarang dan tidak mau menerima gerakan Hizbut Tahrir ini wah luar biasa ya sudah 19 lebih negara yang menolak baik teman-teman sebenarnya kalau kita cermati lebih detail Quran Surah Ali Imran ayat 104 tadi konklusi atau kesimpulan bahwa ayat tersebut berkaitan dengan perintah agar mendirikan partai politik itu ternyata masih bisa diperdebatkan atau masih debatable kenapa ya karena lagi-lagi kesimpulan Hizbut Tahrir terhadap ayat ini sangat tergesa-gesa teman-teman kenapa kenapa tergesa-gesa karena untuk melakukan amar ma'ruf nahimkar itu kan tidak harus berorganisasi yang sifatnya politik tidak harus mendirikan partai politik nah tidak harus berpolitik praktis loh kok begitu ya benar karena organisasi sosial keagaman itu seperti NU Muhammadiyah Perti Al-Wasliyah Nadatul Watan itu juga bisa melakukan amar ma'ruf nahimkar loh dan tanpa harus mendirikan partai politik nah artinya lagi-lagi ayat ini dijadikan dipahami oleh Hizbut Tahrir satu sudut pandang saja padahal tidak sempit itu loh gitu baik teman-teman nah lalu yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah terkait harusnya mendirikan partai politik misalnya ada beberapa pertanyaan apakah dalam sejarah umat islam itu pada masa daulah islamiah pernah muncul apa yang disebut dengan partai politik nah ini satu pertanyaan apakah pernah muncul partai politik di masa daulah islam kalau memang partai politik kalau memang misalnya partai politik tersebut wajib tentu para ulama salaf lebih dahulu dong mengamalkan itu untuk mendirikan itu tapi faktanya sesungguhnya dalam sejarah islam belum pernah ditemukan partai politik dengan model seperti yang diformulasikan oleh hizb ut-harir demikian nah walaupun ada semacam klaim misalnya bahwa pernah ada loh misalnya partai di masa nabi yang disebut dengan partai sahabat tapi lagi-lagi ini lagi-lagi klaim itu tidak atau sulit untuk dibuktikan secara historis ya selanjutnya bila kita cermati soal khilafah menurut hizb ut-harir bahwa batas toleransi kekosongan khilafah adalah tiga hari saja tiga hari saja sebagaimana juga dikatakan oleh imam Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya Nizamul Hukum Fil Islam dan kemudian dikatakan juga oleh Sheikh Taqiyun dan Damahani dalam kitabnya Asyakhsiyah Al-Islami berdasarkan pedoman mereka kepada Ijumah sahabat apa kata mereka lebih dari jangka waktu tiga hari itu kalau tidak berdiri khilafah Islam maka semua orang dinyatakan berdosa berarti seluruh dunia dong iya seluruh dunia berdosa jika keruntuhan khilafah menurut Hizb ut-harir kalau kita hitung-hitung jika keruntuhan khilafah menurut Hizb ut-harir terjadi pada tahun 1924 dan sekarang sudah 2022 maka umat Islam di seluruh dunia dalam pandangan mereka itu telah memikul dosa 98 tahun bayangin teman-teman 98 tahun kita menanggung dosa karena belum ikut mendirikan khilafah itu ya suatu dosa yang begitu panjang memang dari suatu kewajiban yang bukan termasuk rukun Islam malah juga bukan termasuk rukun iman kok tiba-tiba sampai sebegitunya kemudian dalam hal ini juga perlu dipertanyakan apakah setiap pemimpin dinasti Islam pas kawafatnya Nabi salallahu alaihi wasalam hingga tahun 1924 runtuhnya kerajaan Turki Usmani selalu menyebut diri mereka dengan khalifah dan menamakan negaranya dengan khilafah gimana nah faktanya faktanya ternyata tidak semua dinasti yang pernah ada itu di dunia Islam menyebut diri mereka dengan istilah khilafah atau khalifah dan ternyata ada dinasti Islam menyebut dirinya malahan dengan gelar Malik gelar Shah dan gelar Khan seperti dinasti Islam Rasulit di Aman yang berkuasa sejak tahun 1229 sampai 1454 Masihi demikian juga para Khan keturunan Doki yang memimpin di Rusia Selatan dan Siberia Barat sejak tahun 1226 sampai 1502 Masihi Nah Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam hal ini Imam Sheikh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Tarikhul Khulafah tidak memasukkan semua dinasti Islam yang sudah ada pada masa hidupnya itu dalam kategori Khilafah Kenapa Sebab Imam As-Suyuti hanya mengulas Khulafah Rashidin dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah dengan sedikit menambahkan dinasti misalnya Umayyah di Andalusia Itu yang ngomong Sheikh Jalaluddin As-Suyuti orang seorang imam besar Kemudian juga beliau hanya memasukkan negara misalnya negara Tabataba dan negara Tabar Baris Taniyah kalau tidak salah dan di samping itu beliau juga menyebutkan bahwa Imam As-Suyuti juga menyebutkan bahwa dinasti Fatimiyah sebagai negara yang tidak abasah kata beliau kenapa bahkan disebut sebagai negara yang paling buruk Ad-Dawlah Al-Khabithah itu kata Imam Suyuti lalu kalau dicermati kembali secara kritis misalnya khusus khilafah yang dimaksud dan diusung oleh sebut Tahrir ternyata tidak sama dengan khusus khilafah yang dimaksud oleh para imam-imam salaf terdahulu lah emang iya begitu ya coba mari kita mari kita jabarkan kenapa demikian dalam kitab klasik ya dalam kitab klasik hampir semua tema besarnya itu menyebut kata al-imamah bukan al-khilafah sedangkan penyebutan kata apa namanya khalifah atau khilafah itu sangat jarang hal ini tentu berbeda dengan organisasi HTI yang selalu menggembur-gemburkan khilafah sebagai jargon perjuangan dan kitab-kitab klasik tersebut diantaranya yang menyebutkan hanya menyebutkan imamah bukan khilafah diantaranya adalah al-um karya imam al-syafi'i kemudian al-lahkam al-sultaniah karya imam al-mawardi kemudian raudatul talibin dan minhajul talibin karya imam ad-nawawi itu ulama-ulama besar semuanya yang menyebutkan itu artinya khilafah itu berarti ejtihad dong belum ada sistem baku sejak zamannya khalifah Abu Bakar tadi gak ada sistem baku nah lagi pula teman-teman ulama silam para tokoh al-usunah wal-jamaah seperti al-amidi al-iji ad-daftazani mereka sepakat bahwa khilafah termasuk ke dalam ranah furu'iyyah atau cabang agama dan itu sifatnya ejtihadi dan boleh diperdepatkan bukan ranah usul nah ini berbeda loh dengan hizbut tahrir yang memasukkan khilafah itu politik itu atau partainya itu dalam bab akidah ini berbeda loh hati-hati nah untung ulama-ulama kita ahlu sunnah wal-jamaah memasukkan khilafah dalam bab furu'iyyah bukan bab akidah hal ini tentunya berbeda dengan disebut tahrir maka dalam hal ini kita harus akui maka tak jarang terjadi aksi pertumpahan darah antara sesama umat islam hanya karena perbedaan pemahaman serta pemaksaan pendapat mereka terhadap kelompok lain biasa lah pemikiran ada orang yang keras ada yang lunak ada yang sedang-sedang ada yang segala macam maka dalam hal ini islam dengan khilafah tidaklah sama ini harus kita bedakan islam dengan khilafah tidaklah sama islam bisa menjadi kafah tanpa harus dengan khilafah islam adalah agama luhur sementara khilafah hanyalah satu model politik belaka Al-Quran dan Al-Hadis serta ijma' sahabat sudah pasti memerintahkan kita menjadikan islam sebagai aturan hidup akan tetapi tunggu dulu tidak ada perintah menderikan khilafah harus seperti ini itu 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 begitu sebab kenapa sebab aturan islam itu biasa terrealisasikan tanpa harus adanya khilafah buktinya sekarang kita kita banyak sudah menerapkan misalnya puasa zakat sholat haji dan itu tidak dilarang oleh agama walaupun ada pendapat belum 100% tapi paling tidak 80% kan sudah artinya malayudra kukuluh layudra kukuluh sesuatu yang tidak bisa diambil semuanya jangan ditinggalkan semuanya gitu begitu konsepnya disamping itu teman-teman Munas Alif Ulama pada tanggal 1-2 November 2014 pernah menyatakan bahwa khilafah adalah fakta sejarah yang pernah dipraktekan oleh khilafah Ur Rashidin yang sesuai dengan eranya oh benar dan NKRI kata Munas Alif Ulama itu NKRI adalah hasil perjanjian luhur kebangsaan diantara anak-anak bangsa pendiri negara kita oleh karena itu setiap jalan dan upaya munculnya gerakan-gerakan makar yang mengancam kedolatan NKRI maka wajib untuk di halang untuk ditangkal itulah kira-kira dan kemudian jika kita berbicara dalam konteks Indonesia sebenarnya apa yang diperlukan saat ini adalah berupaya kita untuk mengisi NKRI dengan tetap memperbaiki hal-hal yang kurang sempurna bila ada yang belum sempurna itu yang penting bukan malah kemudian menggoroti NKRI berarti menggoroti bukan jalan yang bagus dan bagi kalangan umat muslim ahlu sunnah walajamaah keinginan untuk menegakkan kepemimpinan tunggal yang mengglobal di dunia Islam atau di dunia Muslim cukuplah diserahkan nantinya kepada Imam Mahdi di akhir zaman yang dipercaya oleh hampir semua mazhab di dalam Islam terlebih hadis-hadis yang menjelaskan tentang kedatangan Imam Mahdi itu mutawatir loh beda dengan hadis-hadis yang berbicara tentang khilafah gitu maka atas izin Allah insya Allah atas izin Allah tentunya Imam Mahdi itulah nantinya yang akan mewujudkan ala khilafah ala min hajin nubwah maka dengan cara pemahaman yang demikian dengan upaya yang demikian energi dan pikiran rakyat Indonesia tidak akan terkuras tidak akan terpecah gitu loh tetapi justru dengan begitu kita akan membangun semakin baik semakin baik bangsa ini NKRI ini demi keadilan demi kesejahteraan demi keselamatan untuk seluruh alam seluruh anak bangsa ini dan kalau kita mau meneliti lebih jauh kembali teman-teman terkait Pancasila misalnya filosofi yang ada di dalam Pancasila itu itu semuanya berlandaskan kepada dalil-dalil Al-Quran wah kok begitu emang bener bener mana dalilnya diantara dalil-dalil yang termasuk yang termasuk atau mengamini Pancasila atau sesuai dengan Pancisila coba kita cek yang pertama ketuhanan yang Maha Esa nah sila pertama ini sesuai dengan Quran surah al-ikhlas ayat 1 itu menurut keyakinan kita menurut Islam lalu kemudian sila yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab itu juga sesuai dengan Quran surah an-nisa ayat 135 cuma nanti dicek teman-teman dan sila ketiga persatuan Indonesia itu juga sesuai dengan Quran surah al-hujurat ayat 13 dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sila keempat dalam Pancasila ini sesuai dengan Quran surah as-sura ayat 38 dan terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan sila terakhir Pancasila ini juga sesuai dengan Quran surah an-nahal ayat 90 teman-teman nanti silahkan cek coba Pancasila Pancasila sebagai das landasan ideologis maupun yuridis yang lahir pada saat pertarungan ideologis yang sangat keras ternyata tidak terkontaminasi oleh berbagai ideologi yang berorientasi pada dunia wismata Pancasila terbukti berhasil dirumuskan sesuai dengan jati diri bangsa yang mencerminkan kehidupan masyarakat kita yang moderat yang toleran dan guyu yang dalam terminologi islam dikenal dengan istilah wasatiyah dan juga dikenal dengan rahmatan ilalami Pancasila merupakan karya bersama yang dihasilkan oleh anak-anak bangsa ini pendiri atau tokoh pendiri bangsa melalui konsensus bangsa Indonesia bahkan para ulama dan cendekiawan pun ikut merumuskannya Pancasila itu menjadi titik temu yang menyatukan keindonesiaan kita dan para pendiri negara ini para pendiri bangsa ini pun dulunya sudah menyadari loh teman-teman bahwa keberadaan masyarakat yang majemuk merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus diakui yang harus diterima yang harus dihormati yang kemudian diwujudkan dalam semboyan binneka tunggal ika mungkin demikian teman-teman mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih